Kita juga selalu menekan, waktu Bapak Presiden Jokowi Jodoh mulai-mulai tadi ayat 2014 beberapa hal yang diprioritaskan oleh Biyo adalah bagaimana kita melakukan mobilisasi untuk bahan-bahan baku dari pertambangan sehingga nilai tambahnya itu meningkat. Jadi terutama sehubungan dengan bloksi gini, karena sebetulnya kita itu sudah ada prosesing untuk menjadi aluminium, yaitu di Sumatera Utara, Asahan. Tadi dibilang oleh Pak Al-Ausul, APT Inalum itu membuat grid alumina menjadi aluminium. Nah, tapi grid aluminanya itu kita impor, padahal kita punya boksitnya. Nah, inilah realitanya untuk bagaimana kita merubah itu semua sehingga kita punya bahan baku, kita bisa proses selanjutnya, kemudian kita bisa memutuskan di peradak akhir. Sehingga nilai tambahnya semua dirasakan di Indonesia. Nah, yang utamanya adalah Biyo selalu menekankan bahwa tempat tambah ini harus bisa memproses lebih lanjut. Karena itu Biyo selalu menekankan smelter, processing-nya harus di tempat kita tambah. Sehingga masyarakat tadi juga, Pak Usul juga menekankan bahwa dengan adanya pabrik ini, proses ini, kita harap masyarakat setempat bisa mendapat manfaatnya lebih luas. Bukan hanya dari pertambahan dulu pendapat teknik unginya, tapi kemampuan masyarakat lebih militer. Karena itu juga kita menekankan, tadi saya juga katakan bahwa kita akan membangun SMK, fokasi yang untuk menyiapkan anak-anak muda di sini bisa menjadi karyawan di UPT Antam yang memproses boksit. Jadi boksit menjadi grade alumina itu menaikkan nilai yang berapa kali? Tiga kali. Tiga kali lipat nilainya. Jadi kalau kita hanya ekspor boksit saja, ukamanya harganya 10. Tapi kalau kita proses lebih lanjut, harganya 30. Nah inilah hal-hal seperti ini yang harus kita teankan terus. Jadi memang kita ada ini, ada batu barang, kita proses lanjutan, di nikel, kita pemerintah lanjutan, dan lain-lain. Terima kasih.